Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Pak Tukijo, Mbak Firna, Pak Made, dan adik-adik semuanya Mudah-mudahan tetap semangat dalam libur COVID-19 ini Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di dalam sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar Hari ini Rabu tanggal 1 April 2020 Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya sebagai moderator Nama saya Andi Fitri Nur Fidayanti, biasa disapa dengan panggilan Fida Jadi adik-adik nanti bisa panggil dengan nama Kak Fida atau Ibu Fida Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang korespondensi dengan surat Yang akan dibawakan oleh presenter kita, Pak Tukijo Beliau adalah guru di SMP Negeri 17 Semarang, Jawa Tengah Beliau adalah Duta Rumah Belajar Tahun 2017 Perlu adik-adik semua ketahui, beliau itu penulis, juga termasuk penulis buku Banyak karya yang sudah beliau terbitkan Beliau juga menjabat sebagai ketua literasi guru Jawa Tengah Wow, berarti adik-adik nanti harus banyak belajar ya Dari Pak Tukijo Untuk menginformasikan, kita nanti akan melakukan pembelajaran Atau Pak Tukijo memberikan materi selama 60 menit Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab 20 menit Dan sisanya untuk kesimpulan Saya mohon bantuan kepada Pak Firna nanti untuk menutup mic Ketika presenter sedang melakukan presentasi Dan membukanya kembali ketika sesi tanya-jawab Siap Oke, begitu Pembukaan dari saya Untuk waktu silahkan saya persyelesaikan kepada Pak Tukijo Untuk memberikan materi dan adik-adik Selamat mengikuti sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar Silahkan Pak Tukijo Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siswa Siswa SMB di seluruh Indonesia Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Ibu Vida Dan tim dari Ibu Sudatin Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Dan Izinkan saya Tukijo dari Provinsi Jawa Tengah Saya guru di SMB Negeri 17 Semarang Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Vida Selaku moderator Tidak sehebat itulah ya Saya masih belajar video Nanti kita belajar bersama Kolaborasi itu lebih enak Baik, para siswa yang Semuanya sehat ya pagi hari ini Oke Amin ya Semuanya teman-teman dari AC Sampai ke Papua sana Program sehat Meskipun Kali ini Kebanyakan dari Teman-teman kalian Harus belajar di rumah Begitu ya Karena memang Kondisi wabah Corona yang Kita ketahui Telah Melanggar negara kita Jadi kita tetap Menjaga kebersihan Dengan pola hidup Bersih dan sehat Tentunya di rumah Dengan pendamian orang tua Bisa menyaksikan Sapa DRB kali ini Karena ini program luar biasa Dan pada kesempatan Yang tadi ini Saya akan Menyampaikan Dan kita akan belajar bersama Satu materi yang cukup penting Di kelas 7 Untuk dinjang SMP dan MTF Sesuai dengan Kurikulum 2013 Terkait dengan Berkorespondensi Dengan surat pribadi Dan surat dinat Atau lebih enak Kita sebut Sebenarnya materi kita Dini Bincang tentang Surat Baik Menit ke depan Kita akan Bincang Dan saya 60 menit Untuk Berhasilkan materi Terima kasih Dan ini Mungkin Di era saat ini Kita Ya Carang sekali Menemukan Bentuk-bentuk Suratnya Atau mungkin Carang sekali Para siswa Membuat surat Beda dengan ketika Bu Vida mungkin Masih SMP ya Saya masih SMP Belum Iya Beda sekali Buat surat-surat itu Antar meja Samu menyambung Bisa merangkai kata Bahkan Surat-surat itu Pakai kertas yang Baunya wangi Dan luar biasa Tapi karena sekarang Saya kira Sudah tidak Sering Menggunakan itu Karena memang Fasilitas Android Ya Dan media sosial Untuk berkomunikasi Cukup banyak Tetapi para siswa Bagaimanapun juga Surat itu Bukan sekadar surat pribadi Banyak surat-surat Yang memang Utama surat resmi Surat kedinasan Surat perjanjian Dan sebagainya Ya Baik Pada kali ini Kompetensi dasar Yang akan kita Pelajari Pertama adalah Mengidentifisikan Informasi Informasi itu Bisa bersifat Memberi kabar Atau Keperluan Tertentu Permohonan Ya Dari surat pribadi Dan surat dinas Yang dibaca Dan didengar Yang kedua Menyimpulkan isi Dari surat pribadi Maupun surat dinas Yang dibaca Atau diperdengarkan Dan Yang ketiga Di keterampilannya Adalah Menelah unsur-unsur Dan kebahasaan Dari surat pribadi Dan surat dinas Yang dibaca Dan didengar Lalu terakhir Di Kompetensi keterampilan Adalah menulis Surat pribadi Dan surat dinas Untuk kebandingan resmi Dengan memperhatikan Struktur teks Kebahasaan Dan isi Baik para siswa Semua itu akan Belajari bersama Di Slide Selanjutnya Nah Tadi saya sampaikan Di awal Mungkin Di antara Para siswa Ya kan Jarang menemukan Model amplop semacam ini ya Ini amplop-amplop semacam ini Sudah jarang Kita Temui Di toko-toko Alat tulis barangkali Yang Warnanya Seperti ini Amplop-amplop Zaman dahulu ya Kalaupun sekarang Ada amplop Lebih banyak ke amplop Pengiriman paket Coklat Atau mungkin Amplop untuk Kondangan itu Untuk nyumbang itu Nah Oke Zaman dahulu Luar biasa Untuk yang Selah pribadi itu Amplopnya bisa Warna-warni Bermotif ya Ada gambar Panah Waru itu ya Ini zaman Macamnya Tapi sekarang Luar biasa Model Amplop itu Di media sosial Luar biasa Tetapi bagi anak-anak Lagi-lagi kita fokus Karena ini memang Pelajaran cukup penting Lagi Kan hanya Surat pribadi Mengapa kita Harus melalui surat Lalu bagaimana sih Urut-urutannya Membuat surat Apa ciri surat Pribadi Dan surat resmi Termasuk juga Struktur Aspikus Bacaan Dan bagaimana Bagian-bagian surat Akan kita Belajari Kita akan Berangkat dari Pemahal konsep Para siswa Yang mungkin Di rumah ini Masih Ada yang mungkin Baru bangun Ada yang sudah Setelah di depan Laptopnya Atau Androidnya Tidak apa Yang jelas Silahkan ikut Materi kami Tetap fokus Tetap sehat Baik Kita awali Dari pertama Konsep Surat itu Apa Kalau mungkin Anda sekarang Media sosial itu Apa Facebook itu Apa Dan sebagainya Tetapi kita akan Berangkat dari Surat itu Apa Surat Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Yang ditulis oleh Purwadar Minta Surat Adalah Kertas yang Pertuliskan Kertas yang Pertuliskan Atau Alat Untuk Menyampaikan Sesuatu Maksud Maksud tertentu Secara tertulis Jadi bahasanya Bahasa tulis Di situ Konsep pemahaman Di kamus itu Jadi bukan Bahasa lesan Tetapi memang Bahasa tulis Yang dibangun Dari struktur Kalimat tertentu Oleh seseorang Atau oleh instansi Atau bisa dikatakan Bahwa surat Merupakan Sarana tertulis Untuk Berkomunikasi Menyampaikan Pesan Penyampai pesan Kemudian Isi pesan Dan diterima oleh Penyampaian pesan Atau orang lain Dari dua Hal tersebut Maka dapat disimpulkan Di sini Para siswa yang Luar biasa Siswa hebat Bahwa Surat itu Ada sarana Komunikasi Untuk Menyampaikan Informasi Dalam Bentuk Tulisan Ini lagi Saya tekankan Pada kertas Saya juga tekankan Pada sebuah kertas Oleh satu pihak Kepada pihak lainnya Bisa individu Ke individu lain Kalau itu surat pribadi Atau Antara individu Ke instansi Atau antara instansi Atau lembaga Itu Kesimpulan Dari Pemahaman Atau konsep Apa itu surat Baik Kita akan Lanjut Berangkat dari Konsep surat ini Ada yang sudah paham ya Oke Tahan dulu Kalaupun belum paham Nanti tahan dulu Kita akan ada sesi berikutnya Nanti oleh Bu Fida Kita lanjut Ke slide berikutnya Ini yang Secara sifat Dan isinya Surat itu terbagi Menjadi dua Ya Ada surat pribadi Ada surat Dinas Ya Meskipun ada surat-surat Yang lain Ada surat perniagaan Surat perjanjian jual beli Surat Undangan Dan sebagainya Tetapi Berdasarkan sifatnya Surat kita bagi menjadi dua Yaitu surat pribadi Dan Surat Dinas Lalu apa itu Surat pribadi Dan Apa itu surat dinas Kita akan Pelajari di slide berikutnya Kita akan Berawal Atau berangkat dari Ciri-ciri Surat pribadi Kita akan Apa namanya Belajari dulu nih Ciri-ciri dari surat pribadi dulu Yang pertama Yang perlu para siswa Kertahui Bahwa surat pribadi itu Dari aspek kebahasaan Bahasanya Tidak terlalu Baku Atau tidak terlalu kaku Atau tidak terlalu formal Ya Lebih Flexible Begitu ya Lebih fleksibel Karena fungsinya Lebih fungsi Penyampaian isi Bagaimana surat itu Sangat komunikatif Gitu Jadi bahasanya Tidak terlalu kaku Ya Tidak terlalu alay juga sih Sebenarnya Ya Tidak terlalu kaku Tidak terlalu alay Yang kedua Harus memperhatikan Etika dan sopan santun Nah ini Ini Surat pribadi Mengapa? Karena Ketika kita membuat Sebuah surat dikirim Ke orang lain Itu sebenarnya kita sedang membangun Sebuah komunikasi Ya Bukan sekedar dari tulisannya Yang bagus Mungkin Tulisannya indah Atau diberi Properti yang lain Diampok misalnya Bukan itu Tetapi Aspek etika Sopan santun itu Dilihat dari Pemilihan Fiksinya Jadi pemilihan kata yang tepat Tidak Menimbulkan Pemikiran negatif Pembaca Kemudian Tidak Menimbulkan Pembaca itu Berpikir Apa ya Kemudian muncul Emosi Tersinggung Kemudian marah Atau muncul Emosi-emosi Negatif lainnya Ini dari Sisi etika Ketika kita nanti Menulis Sebuah surat pribadi Yang dijumpai teman-teman kalian Di Di Luar daerah Mungkin ya Itu pilihan katanya Walaupun ini Tidak formal Tapi harus Santun Ya Pemilihan katanya tetap santun Tidak merendahkan Orang yang akan dikirimi Begitu ya Silahkan nanti Kita akan lihat disana Kemudian Yang ketiga Siri-siri surat pribadi Adalah Ditujukan Oleh individu Atau Pribadi Atau Seseorang Ke orang lain Sekali lagi Bukan lembaga Jadi komunikasi ini Antara individu Nah Para siswa Nanti para siswa ya Ketika membuat Surat Itu juga Apa namanya Bisa nih Ditentukan dulu Siapa yang akan dikirimi Ya kan Tentang apa Begitu kan Nah ini juga Perlu Kita harus memahami karakter Kita harus tahu Siapa Umur Yang akan kita kirimi Itu Kita Atau sebaya Atau mungkin Usianya di bawah kita Ini perlu Dipertimbangkan Sekali lagi Ketika Para siswa akan membuat Sebuah Surat Pribadi Oke Kita lanjut Para siswa Masih Tetap Fokus ya Nah Kemudian Secara umum nih Secara umum Kalau tadi kan Saya pribadi Saya kembali ke secara umum Di dalam Kita Berproses Berkorespondensi Korespondensi itu Saling berkirim surat Itu pertama Harus ada yang Kirim surat nih Ya Karena Kirim surat itu Sifatnya seperti Decoding Encoding Decoding Mau nyampe pesan Terus isi Ada isi yang disampaikan Atau pesan Atau message Kemudian decoding Itu menerima pesan Jadi harus ada Yang mengirim surat Pesan itu disampaikan Dalam bahasa Surat Bahasa tulis Siapa Yang di para siswa Yang akan menerima surat itu Berikutnya Yang kedua Isi Dari surat Yang disampaikan Nah Seumum itu bisa Permohonan Bersifat Informasi Atau Pemberitahuan Pernyataan Sesuatu hal Perintah Laporan Dan sebagainya Ini Bergantung Dari isi Yang akan kita Sampaikan Pesan yang kita Sampaikan Melalui Suat tersebut Yang ketiga Tadi saya gambarkan Jadi Decoding Isi Pesan Encoding Penerima surat Yaitu pihak yang Penerima surat Dalam hal ini Bisa individu Bisa lembaga Karena tadi saya Kembali ini Secara umum Bisa individu Bisa lembaga Individu Kalau antar individu Lembaga tadi Kalau antar Lembaga Yang berikutnya Ada saluran Saluran adalah Cara penyampaian Pesan surat tersebut Formatnya Tata bahasanya Tipografinya Susunannya itu Agak menjorok Atau Atau ke kiri Semua Nah itu namanya Tipografi Kemudian Ejaan Ini yang cukup Penting Kemudian Tanda baca Tanda baca Kalimannya juga Jangan terlalu Apa namanya Terlalu panjang Karena surat Itu sebenarnya Efektif kalimannya juga Kalau terlalu panjang Itu membosankan Yang membaca Baik Jadi Sekali lagi Unsur-unsur Yang disatir Para siswa Ini kelas 7 Materi kita Di kali ini Tentang Surat Atau korespendensi Saya ulangi lagi Pertama Di dalam proses Berkorespondensi Adalah satu Harus ada yang membuat Dan mengirim surat Yang kedua Harus ada is yang disampaikan Yang ketiga Harus ada yang menerima Sebuah surat Yang berikutnya Adalah saluran Atau Media ya Mediumnya Terkait dengan Format tulisan Tipografi Tata bahasa Dan Ejaan Selanjutnya Para siswa Kalau kita Tadi berangkat Dari apa itu Surat Kemudian Unsur-surat Siri-siri surat Kita sampai Ke fungsi surat Kalau mungkin Para siswa Tahu nih Fungsi medsos Ini gini-gini Untuk chatting Kemudian Untuk mengirim Gembar Pesan sebagainya Oke lah Itu Media sosial Kita akan fokus Kembali ke Fungsi sebuah surat Yang pertama Sebagai sarana Komunikasi Saya Kata komunikasi Ini saya Garis bawah Ya Untuk menyampaikan Pemberitahuan Permohonan Permintaan Perintah Pernyataan Laporan Dan sebagainya Mengapa Saya tekankan Atau emphasis Di kata komunikasi Karena Surat Pada Bentuk Sarana Komunikasi Untuk terjadi Sebuah komunikasi Yang baik Siswa-siswa Dengan Teman yang lain Itu tadi Harus ada yang Menyampaikan pesan Ada isi pesan Ada Perempuan pesan Ada feedback Atau Umpan balik Atau Respon balik Nah itu Komunikasi Harapannya Surat itu Mampu Menjadi sarana Komunikasi Yang baik Ya kan Dari kita Kirim ke teman Dibaca teman Dibalas Seperti itulah Kira-kira Korespondensi Lalu yang kedua Fungsi surat adalah Sebagai alat Dukti tertulis Yang memiliki Kuatan hukum Ini secara umum ya Anak-anak ya Misalkan surat Perjanjian Jual-beli Ya Surat Apalagi Akta Kelahiran Surat Tanda Kelulusan Ini kan Surat-surat Surat yang memiliki Kuatan hukum Jadi anak-anak Para siswa Alat 7 Ya Ijasa juga Ini surat juga Jadi surat Jangan terpaku Hanya Surat dengan teman Undang Ya Ya lagi Itu teman-teman Para siswa Juga Surat itu Selain untuk komunikasi Juga sebagai alat bukti Yang memiliki Kuatan hukum Yang berikutnya Surat itu Sebagai media Untuk mengingat Sebuah kejadian Atau peristiwa Ya Perjanjian jual-beli Kapan itu dilakukan Atau memo Ya Untuk mencatat Hal yang penting Yang nanti Bisa diingat Ini fungsi surat juga Jadi bukan Sekadar Surat-surat Saya hero saja sih sebenarnya Catatan historis Tadi ya Kemudian Yang berikutnya adalah Sebagai alat Untuk mewakili Perseorangan Kita Siswa Atau lembaga Pembuat surat Yang menyampaikan Sebuah pesan Ingat Sebuah pesan Atau mesej Atau informasi Atau kabar Atau misi Yang ingin disampaikan Pada penerima Surat itu Sebagai alat Sebagai alat saja Pak Joe Baik Ini Daripada nanti Anak adik-adik ini Mendengarkan terlalu lama Menyimpan terlalu lama Kita Seligi Kita seligi Dengan tanya jawab Oke Lima menit Ya Tadi Pak Tuki Joe Sudah menjelaskan Tentang ciri surat Ya Dan fungsinya Jadi adik-adik Silahkan Yang ingin bertanya Atau Ingin mengajukan pertanyaan Silahkan Raise hand Klik raise hand Nanti agar dibuka Mic Adik-adik silahkan Mungkin ada yang Menyampaikan Atau Kalau malu Itu sudah ada Mbak Mbak Firna mohon Dibuka Iya Bu Iya Pertanyaan dari Larisha Belum ada yang masuk nih Bu Kalau pertanyaan Larisha ya Ini ya Di Ada 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 yang raise hand Oh yang raise hand Ada dari Fabian Boleh saya Unmute Pak Gua Silahkan Fabian Fabian Halo Fabian Halo Halo Fabian Nggak ada Suaranya Nggak ada Suaranya Atau bisa Adik-adik bisa langsung Bertanya lewat chat Ini ada lagi Dari Cok Amadharma Saya coba ya Bu Iya Halo Cok Amadharma Yang terbaru Ada dari Ashifa Oke Halo Ashifa Ashifa Halo Ashifa Malu mungkin Mbak Firna Halo Halo adik-adik semuanya Ini sudah sampai Partisipernya sudah sampai 170 loh Ayo mana suaranya Masih belum ada Halo adik-adik Ini ada dari Intra TV Belum bertanya Halo Kalau belum ada Indrayana Mau bertanya Halo Indrayana Silahkan Belum ada Oke Kalau belum ada Kita lanjutkan lagi ya Itu di chat Kayaknya ada Mbak Di chatting Di chatnya Oh di chat ada Iya ada beberapa Oke Belum ada yang bertanya Pak Ada itu Dari Amadharma Mungkin private ke Bapak Private ya Oh private Oh iya Langsung saja Pak Boleh di chat Baik-baik Ini private ini Baik yang pertama Terima kasih Para siswa hebat Yang luar biasa hari ini Masih semangat untuk belajar Dari Clarissa Clarissa Pak saya ingin nanya Apa itu Catatan historis Baik catatan historis Adalah Clarissa Sebuah catatan Yang dilakukan Tentang Peristiwa Dari Urutan waktu tertentu Peristiwa tertentu Pada waktu tertentu Itu bisa dibahami demikian Atau Di dalam Ilmu ekonomi Di akuntansi ya Itu juga ada Namanya catatan Historis itu Salah satu sifat Akuntansi Yang dianggap sebagai Saran untuk Memberikan gambaran Sejarah Atau organisasi Transaksi Yang telah dilakukan Di lingkungannya Ini Di ilmu Akuntansi juga ada Ya Di ilmu ekonomi Itu ada Istilah Kalau dari Pemahaman secara umum Di Kita adalah Catatan historis Adalah catatan yang Isinya tentang Kesejarahan Atau momentum Atau momentum Yang itu Dicatat dengan Sistematika tertentu Itu Untuk yang Historis Sedangkan di ilmu Ekonomi akuntansi Tadi adalah Sebuah Pistipat catatan Yang terjadi Yang terjadi di sebuah Lembaga tertentu Kemudian Yang berikutnya Apakah struk termasuk Surat Ya Ya karena disana kan ada Sebuah Ini ya Ada isi Ada tulisan Ada redaksi Dari siapa Untuk siapa Dan itu juga Jelas sebenarnya Ada Tanggal itu kan Misalkan itu struk jual beli Itu ada tanggalnya juga Ada jamnya Jadi menurut saya Struk Ya ini sangat berkembang Jadi konsep surat itu Bukan sekadar surat Antar teman Begitu Bukan hanya ijazah Bukan hanya Surat Apa tadi Jual beli saja Tapi Struk Itu juga Surat Karena memang Memiliki unsur-unsur Yang Sebenarnya Konsep surat itu Ada disana Ya ada catatan Ada pesan Yang ingin diingat Dari sebuah struk itu Ini segini harganya Sekian item Begitu Nah Itu Kemudian Oke Surat Kartini Ya Surat Kartini Ini Ngasih contoh dia Ya surat Kartini Ya Raten Ajen Kartini Dulu kan sering berkirim surat Dengan bahasa-bahasa Belanda Sebagainya Ini juga Surat ya Surat waktu itu Yang memang Bisa mungkin Kita katakan sebagai Catatan histori Yang ditulis Waktu itu Lekartini Struk belanja Ini tadi ya Oke Kemudian Apa itu surat pribadi Dari Anugerah Rizki Surat pribadi Terisampaikan Mas Anugerah ya Jadi surat Yang Dibuat oleh individu Oleh saya Oleh kita Oleh mas Anugerah Secara individu Sebagai diri sendiri Lalu Menyampaikan isi Tertentu Bisa permohonan Bisa undang ulang tahun Bisa menyapa Tanya kabar Lalu dikirimkan ke teman Atau ke orang lain Ya Melalui sebuah Selembar surat Dimasukkan amplop Dikirimkan Itu surat pribadi Nah Di surat pribadi itu Tidak ada Kop surat Tidak ada Kop surat Tidak ada Nomor surat Ya Itu yang Esensial Tidak ada Stempelnya juga ya Tetapi ada Tempat dan tanggal Dibuatnya Ada Alamat yang dituju Tidak ada Nomor surat Itu kalau surat pribadi sih Ya Nanti kita akan sampai ke sana Sebenarnya Kemudian Itu Mas Anugrah ya Mudah-mudahan Mas Anugrah Bisa dibahami Lalu Pak Caranya Membedakan surat pribadi Dan surat dinas Ini sebenarnya itu Nanti akan dibahas Di slide berikutnya Bu Gimana Nanti Nanti kalau ada Pertanyaan yang Nanti dijelaskan Berarti Jawabannya nanti saja Iya Ini sama kayak Ada pertanyaan lagi Dari Marsha Fitri Iya Kiri-kiri surat pribadi Nanti ini belum dijelaskan Juga ya Pak Iya Bersabar Adik Marsha Nanti akan dijelaskan Lalu ada lagi yang Privat ke saya Apakah Dari Niskita Wiva Apakah surat ini Jika unsur-unsurnya Tidak lengkap Masih bisa disebut Surat resmi Atau Bukan Jadi nanti Perbedaan antara Surat resmi dan Surat dinas Mungkin nanti akan Disampaikan oleh Pak Tugijau Jadi Untuk Kali ini Sesi tanya jawab Sesi pertama Kita cukupkan dulu Kita akan lanjut Ke Pak Tugijau Untuk membahas Lebih detailnya Tentang Surat pribadi Dan Surat dinas Ya Oke silahkan Pak Tugijau Terima kasih Bu Vida Dan mohon maaf Para siswa yang luar biasa Mereka gak sabar Bu Vida Iya Gak sabar Sudah hampir tembus 200 ini Pak Baik terima kasih Ini Ya ya Baik Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk kita bersama Baik beberapa item Pertanyaan Para siswa yang luar biasa Sebenarnya jawabannya Ada di slide berikutnya Saya lanjutkan dulu ya Oke Nah ini baru sampai ke surat pribadi Tadi baru pendahulannya ya Sudah terpancing luar biasa Baik Surat pribadi Lagi saya Saya tadi sudah sampaikan Ini yang ini ya Bentuk Komunikasi Surat Yang ditujukan kepada seorang Atau orang lain Ini surat pribadi Sebagai pribadi Sifatnya bukan sebagai lembaga Ya Ke ini Mungkin ada Bisa perhatikan Ketika ada seorang Anak Ini sebutlah individu Dia Mau mengirim sebuah surat Di kantor pos Ini juga ada seseorang Yang Mengirimkan juga Di kantor pos Jadi Dulu namanya pak pos Itu luar biasa Abu Bidaya Kalau sedang kirim surat Ke teman Tidak dibalas Pak pos lewat Itu tunggu-tunggu Kapan pak pos Itu termasuk saya Menunggu di teman Ini ke pak pos Betul Betul Kadang saya waktu di sekolah Juga gitu Di TU itu ya Duh temanku Kok tidak balas-balas Iya ya Di TU Tidak ada yang datang Itu saya dulu Mungkin Pak Siva sekarang ya Jarang lah ya Menemah surat itu Mungkin Menemah surat Tapi bentuk yang Lain Baik Kita lanjut Nah ini Para siswa Mungkin tadi beberapa pertanyaan Bisa Akan lebih jelas Di slide Yang ini Di surat pribadi Ya Itu berisi paling tidak Sebagai berikut Yang pertama itu Ada tanggal Dan tempat dibuatnya surat Ini biasanya di atas itu ya Di atas Nanti ada contohnya juga sih Tempat dan tanggal Dibuatnya surat Jadi misalkan Di mana nih Di Jakarta Koma 5 April 2020 Itu contohnya Di bagian atas itu ya Jadi Tempat Kotanya itu Atau desanya Atau Kotanya Kemudian tanggal Ditulis tanggal 4 Bulannya Misalkan April Ya ditulis April Terus 2020 Tanggal 2020 Gitu Ya Kemudian Alamat surat Itu maksudnya Yang dituju Misalkan Untuk temanku Rina Di Jambi Misalkan Ini yang dimaksud Yang dituju Dan alamat Yang dituju oleh surat Jadi Untuk siapa Sahabatku Ter Sayang Kemudian Mungkin Untuk Temanku Di Mana Begitu Ini Alamat surat Nanti akan ada Contohnya Kemudian Pembuka surat Nah Di pembuka surat ini Biasanya Salam Itu ya Bisa Assalamualaikum Bisa Hai temanku Apa lagi ya Bentuk-bentuk Pembuka itu Banyak sebenarnya Lalu di Berikutnya Ada pendahuluan Ini dengan Kalimat-kalimat Untuk Sapaan Itu ya Hai teman Gimana kabarnya Sudah lama Tidak ada kabar Dari kamu Jadi Kali ini Aku berani kirim slot Buatmu Nah itu Bisa dengan Kalimat-kalimat Sapaan Ya Untuk Mengawali Sebuah surat Atau di pendahuluan Jadi jangan terlalu kaku Karena ini bersifat Pribadi Nanti akan Ada bedanya Dengan surat Resmi Atau surat Kedinas Yang Unti Yang lebih penting Dari surat Pribadi Itu ada isi Ini ada isi Ada isi Disini Nah disini Ini penting Ini Ruhnya Anak-anak Kalian Surat Pribadi Itu diisi Sebenarnya Meskipun Ini juga Penting Ini juga Penting Penting Ya Tapi Ini juga Berkait Dengan Apa Namanya Inti Ini Inti Ini Ini apa Ini Ini membedakan Surat Pribadi Jadi surat Pribadi Ada berbagai jenis Ada surat Pribadi Tanya kabar Ada surat Pribadi Mengundang Ada surat Pribadi Memohon Atau Meminta Penjelasan Ini Bedanya diisi Diisi Sini Kalau surat Dinas Ada Ada namanya Perihal Itu ya Jelas Itu pasti Kalau surat Pribadi Itu yang Membedakannya Diisi Isinya Itu Kalau Setelah dibaca Ternyata Berkait dengan Mengundang Oh berarti Itu sifatnya Undangan Ya Itu Kalau isinya Ternyata Mohon Klarifikasi Kemarin Kiriman saya Pas sudah sampai Nah itu berarti Jadi Membedakan Diisi Jadi Jadi Ketika Membuat surat Pribadi Nanti Diisi Itu harus jelas Struktur kalimatnya Harus tertata Dengan Baik Sehingga Tidak Multitafsir Yang membaca Surat Setelah isi Dibuat Dengan Lengkap Paragrafnya Tidak Ditentukan Silahkan Sesuai dengan Kebutuhan Para siswa Setelah isi Tersampaikan Dengan bahasa Yang bagus Dengan ecaan Yang Bagus Juga Kalian Nanti Membuat Paragraf Atau kalimat Sebagai Penutup Sebuah surat Ya Atau Contohnya Gimana sih Sebenarnya ada Contohnya nanti Mungkin Temanku Aku tunggu ya Balasanmu Cukup Segahan dulu Salam sehat Nah itu juga sebagai Penutup surat Ini Sangat Dekat Begitu ya Maksudnya Sangat deket Dengan teman itu Ini contoh yang sangat Sederhana Untuk Penutup Sebuah surat Aku tunggu ya Balasanmu Nah itu kan Bisa dimasukkan Di penutup Surat pribadi Setelah itu Jadi Lalu di bagian bawah Disini ya Nama pengirim Harus jelas Nama pengirim Harus jelas ini Tekan Dari sahabatmu Doni Tulis namanya Doni Atasnya Masih tanda tangan Begitu ya Nah Gak ada stempelnya Karena ini pribadi Ya Lagi ini surat pribadi Jadi gak ada stempelnya Ya Para siswa Dari beberapa hal Yang saya sampaikan Dari isi surat pribadi itu Dapat disimpulkan bahwa Surat pribadi itu Ini Berkaitan dengan masalah pribadi Jadi Sangat Personal Sangat pribadi Di sana isinya Menanyakan kabar Keperluan Kabar Ini Kemudian Tujuan komunikasi Secara pribadi Ya ada yang mungkin Lebih pribadi lagi disini Oke Jadi anak sekalian Ini Bagian-bagian surat pribadi Yang Minimal harus hadir Minimal harus ada Di sebuah surat Yang kita buat Ya Kemudian Dari beberapa Jenis isi Ini Menanyakan kabar Keperluan tertentu Atau tujuan komunikasi Yang bersifat Pribadi Sekali Oke Baik Saya lanjut ke Berikutnya Nah ini contoh surat pribadi Para siswa perhatikan Ya Jadi disini Surat Undangan pribadi Ini contoh judul saja Ya Nah Surat undangan yang dibuat oleh Persorangan seperti itu Termasuk surat undangan pribadi Jadi surat undangan pribadi itu Tidak memiliki sistematika Yang sangat bagus Sebenarnya Jadi Boleh dikatakan Mana suka Selama Unsur-unsur tadi itu ada Tipografi nya Mau ditata Ininya di Sini Kiri Kemudian Alamat yang di tujuh Mau di sebelah kiri juga Tidak apa-apa Ya Kemudian Ini Ini kan di sebelah kanan nih Ini mau ditarik lurus Dengan ini juga Tidak apa-apa Ya Lurus Dengan ini juga Tidak apa-apa Disini misalkan Ini tarik kesini Jadi lurus sejajar Ini boleh Atau model seperti ini Juga bisa Ini buat Intan misalnya Di tempat Ini ditaruh Di sebelah kiri nih Lalu di pengirimnya Kita taruh Di bawah kanan Ini juga Tidak masalah Ya ini Tipografi penulisan Saja sih Tata letaknya Para siswa yang Hebat Ini Kalau kita perhatikan Contoh Ya Judul surat ini Undangan nih Judulnya Ya Undangan Judul ini sebagai Judul surat Lalu Disini ada kata Buat intan Temanku misalkan Atau sahabatku intan Di tempat Di tempat Atau Kalau Teman-teman sudah tahu Lokasinya dimana Misalkan di Jakarta Sudah di Jakarta Gitu aja Gak apa-apa langsung Ya Itu Ditulis Ini yang Dimaksud Alamat yang dituju Sobat-sobat Semua yang baik Ya ini Disini Bisa disebut Sebagai pendahuluan Ya Kalimat pendahuluan Nah ada bagian Disini yang kurang Nah ini Kita mulai menelah Namanya Salam Pembuka Surat Tadi ya Assalamualaikum Disini Disini ya Sebelum Pendahuluan Sebelum Pendahuluan Itu ada Pembuka surat Disini Tadi Temanku yang baik Hai sobat Assalamualaikum Dan sebagainya Itu bisa Dikatakan Sebagai Pembuka surat Sedangkan Kalimat pendahuluan Di bawahnya ini Ini sebagai Pendahuluan Untuk Membuka Ya Disini Introduce Intronya Begitu Kemudian Disini ada Isi Ya Ini karena Surat undangan Isinya ini Acara ulang tahun Isinya Jelas Disebutkan Acara ulang tahun Dilaksanakan Hari tanggal Waktu tempat Ini Masuk isi Disini Disini Masuk isi Lalu Anak-anak kalian Perlu kalian Perhatikan Sering Sering Sekali Pangguru Atau kalian Mungkin Menulis Surat ya Kalau Menulis Begini Ada hari Tanggal Waktu Tempat H Nya Besar W Nya Besar Tempat T Nya Besar Betul ya Mungkin Anak-anak Atau Para siswa Sekarang Di rumah Mungkin Kebetulan Sedang Megang Surat Silahkan Dicek Bisa Itu Misalkan Ada hari Waktu Tempat Ini Yang Ditulis Betul Nggak H H Besar W T T T Oke Sebenarnya Yang Betul Itu Ditulis Kecil Seperti Ini Hari H Kecil W W W W W W Kecil Tempat T Kecil Mengapa Harus Kecil Kita Lihat Struktur Atau Tipografi Sistematika Surat Sebenarnya Hari Waktu Tempat Itu Kan Lanjutan Dari Paragraf Ini Misalkan Gini Kamu Datang Pada Acara Ulang Tahunku Besok Hari Tanggal Blah 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 Kan Sebenarnya Bisa Saja Ditulis Disini Lanjut Dibuat Mengular Paragraf Itu Hanya Supaya Isi Itu Bisa Dipahami Oleh Pembaca Dengan Jelas Maka Dipisahkan Dienter Kebawah Nah Karena Ini Masih Sambungannya Meskipun Ditaruh Di bawah Hanya Harus Kecil W Kecil T Kecil Ini Masih Satu Kesatuan Itu Jadi 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 Selama Ini Mungkin Parasiswa Dapat Surat Dari Sekolah Atau Dari Teman Atau Siapapun H B 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 Tolong Dibetulkan Teman Teman Dikasih Tahu Ya Jangan Disalahkan Tapi Diberitahu Gitu Ya Mulai Kali Ini Silahkan Kita Pahami Bersama Bahwa Ketika Menulis Hari Waktu Tempat Catatan Keterangan K C D C Mengapa Karena Itu Sebenarnya Masih Lanjutan Dari Kalimat Ini Paragraf Ini Secara Sistematika Tipografinya Dibuat Seperti Ini Intinya Itu Masih Satu Kesatuan Oke Selanjut Ya Disulat Pribadi Undangan Contohnya Ini Kalau Memang Mengundang Harinya Jelas Tanggalnya Juga Februari Jelas Waktunya Waktu Pukul Ya Waktu Titik 2 Pukul Tempat Rumahku Lengkap Alamatnya Klaten Nah Datang Tempat Waktu Ya Sudah Mulai Penutup Aku Tunggu Kehadiran Mu Ya Teman Tanpa Kehadiran Mu Nggak Ada Maknanya Misalnya Begitu Atau Tanpa Kehadiran Mu Nggak Seru Boleh Ditambah Di kalimat Penutup Sini Lalu Salam Lalu Sampai Sahabat 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 Tanda Tangan Di Sini Itu Ini Minimal Begitu Ketika Membuat Surat Ribadi Harus Sesuai Aturan Kalau Tidak Apa Saja Pak Yang Harus Saja Dipenuhi Sarannya Gini Aturan Bakunya Kan Sebenarnya Tidak Ada atur-aturnya, tetapi satu tadi, fungsi surat itu harus berjalan di sana, fungsi komunikasi, berarti ada yang membuat ada pesan yang tersampaikan dengan jelas, tersurat bukan hanya tersirat, tapi tersurat ditulis, lalu ada yang merima pesan dan perhatikan di ejaannya karena cukup penting ejaan pemilihan kata diksinya itu penting, nah jadi kalau salah satunya ini tidak hadir, kira-kira bisa dikatakan surat pribadi enggak itu ayo baik jadi ini minimal sebenarnya yang wajib hadir ada yang dituju kemudian kalimat pembuka salam isi, kemudian menutup dan pengirim kalau misalkan dalam ini salah satunya tidak ada, misalkan isi enggak ada yang enggak bisa namanya surat harus ada isi gitu ya, satu disitu misalkan ininya enggak ada pak bagian kepadanya yang enggak bisa juga karena prinsip komunikasi ada yang diajak berkomunikasi pacif lalu ya ngirim ini enggak ada pak ya enggak bisa itu harus harus ada jadi ini bagian yang pokok ya lalu kalau misalkan pak sudah kirim temen nih tapi salamnya lupa ya enggak apa-apa salamnya ini ya mungkin nanti bisa masuk di kalimat pembuka tetapi ini wajib ini wajib isi itu wajib pengirim itu wajib ini sesuai dengan fungsi dan pemahaman tentang korespondensi atau berkomunikasi tadi siapa yang ngirim isi yang disampaikan dan siapa yang saya lanjut berikutnya kita lihat contoh surat pribadi yang kedua saya akan lanjut biar waktunya efektif disini ada tadi ya tempat dan tanggal dibuatnya surat saya hanya menguatkan saja karena contoh satu saya kira sudah bisa dipahami oleh para siswa lalu disini ada alamat yang dituju Nini Catur Yuliadi Jalan Gotong Royong blablabla Tinjumonyo Banyumani Semarang para siswa sebenarnya ketika kita menulis alamat yang dikirimi itu tidak boleh disingkat kalau misalkan jalan yang tidak boleh JL ya itu jalan nomor yang tidak boleh disingkat no lalu diurikan nomor nah ini ya kita langsung telah ini harus jelas jalan kita tulis R ini dalam rangka agar surat kita mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca baik kita lihat di bagian berikutnya ini yang manis ini salam pembuka ya tadi ada yang bertanya apa bedanya pembuka dan pendahuluan ini salam pembuka lalu dibawahnya namanya kalimat pendahuluan intronya ini untuk menyapa bagaimana kabarmu aku berharap kamu baik baik saja dan sehat soalnya aku juga sehat dan baik-baik hati-hati ya lagi musim corona nah itu menjadi kalimat pendahuluan lalu ini isi ini penutup ini nama terang dan tanda tangan jadi secara umum ini harus hadir ya pak pak kalau ini gak ada tanggal ini ya ini adalah kalau gak kapan itu surat dibuat pembaca kan gak tahu nah padahal kalian meminta segera dibalas nah jadi ini juga ada tuh baik saya lanjut nah jadi teman-teman dan para siswa yang luar biasa kalau kita menulis di bagian surat pribadi ada tempat dan tanggal tadi saya jelaskan tujuannya adalah agar pembaca tahu dimana dan kapan surat itu dibuat oleh penulis ini tadi saya sampaikan barusan lalu salam salam itu untuk menyapa membaca mengapa kita harus menyapa karena kita berkomunikasi kalau kita berkomunikasi lisan pun kenapa kan halo assalamualaikum ketemu juga halo teman bagaimana kabarmu sehat kan ketemu langsung jadi meskipun dalam bahasa tulis tetap ini harus ada salam sebagai sapaan kepada pembaca surat ada pembuka kalimat mengawali sebelum isi lalu ada isi untuk menyampaikan surat isi surat tadi jenis-jenis lalu ada bagian penutup atau closing nah kalau enggak nanti menggantung sebuah surat ya itu harus ada kalimat closing penutup kalau tidak ada kalimat penutup itu namanya menggantung atau mungkin bahasa bisa tahu namanya php itu ya menggantung memberi harapan palsu karena surat itu tidak ditutup tidak ada kalimat penutupnya maka surat pribadi yang bagus itu harus ada penutupnya juga gitu ya oke kita lanjut ke slide berikutnya masih ke surat pribadi aspek kebahasaan ini tadi saya sebenarnya sudah sudah disinggung awal tapi tidak masalah karena ini bersifat pribadi kata-kata itu memakitkan apa ya hal-hal yang bersifat emosi emosi tidak harus marah seneng bahagia sedih ketika membaca surat itu kira-kira nah surat tadi sedih sahabatku maafkan ya aku tadi dirawat di rumah sakit kata dokter umurku tidak lama lagi mohon doanya kamu ya dari jauh meskipun aku tunggu itu nah dengan pilihan kata semacam itu yang membaca yang membaca surat pasti dia akan ekspresi apa gak mungkin dia seneng hore temanku gitu gak mungkin jadi karena ini bersifat pribadi maka diksi atau pilihan kata yang kita gunakan di dalam membuat sebuah surat harus mewakili membangkitkan dampak dampak emosi yang luar biasa kepada pembaca bisa bahagia sedih senang lucu dan sebagainya dan tentunya itu ekspresi si pembaca nanti ekspresi yang kedua bahwa surat resmi pribadi tidak formal tetapi santun sekali lagi anak-anak sekalian bahasa surat resmi itu tidak formal tidak kaku seperti surat resmi tapi unsur kesantunan etika itu harus diutamakan kenapa? karena kita berkomunikasi dengan orang lain biar orang lain juga enak begitu yang berikutnya menggunakan sapaan seperti orang bercakap tadi saya sampaikan say hello seperti kita bertemu dengan teman langsung atau via telpon ya itu itu gunakan sapaan juga di surat hey gimana kabarmu baik-baik kan jaga diri ya karena lagi musim corona semoga kamu dan keluarga sehat nah disini jadi untuk komunikasinya harus sedemikian rupa membangkitkan emosi membuat pembaca itu senang yang berikutnya menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim berarti saya aku itu orang pertama tunggal saya senang bisa berkirim untukmu kemudian kata ganti orang kedua untuk penerima kamu ya kan apalagi ya ya pokoknya kata ganti orang kedua untuk penerima ya kamu senang kan dapat surat dari aku ini aspek kebahasanya intinya disini aspek kesantunan harus diutamakan meskipun itu dengan teman yang sebaya atau dengan di bawah umur kita apalagi di atas umur kita kalau santun insya Allah pesan akan mudah diterima dengan baik baik para siswa surat pribadi ini tadi yang saya sampaikan contohnya ini yang isinya undangan eh ini udah betul nih harinya pukul kecil semua ini tempat untuk teman ini ada jadi secara umum begitu kemudian saya lanjut ini yang sifat tujuan surat pribadi itu tadi sampaikan ada undangan yang bersifat mengundang ini contohnya lalu yang bersifat menanyakan kabar ini tetap Semarang 2 Agustus sahabat kuno di Jakarta ada salam pembuka ini pendahuluan ya ini isi ini diisi ya sampai disini isi lalu yang bawah ini penutup ya pengirim surat awliya ya dikasih tanda tangan disini ya jadi secara umum hampir sama sih sebenarnya surat-surat yang kita buat secara pribadi ya di rumah unsur-unsur ini harus ada ini yang jenis surat pribadi dengan tujuan memberi kabar yang pertama undang kemudian yang memberi kabar kita lanjut di surat pribadi yang meminta sebuah penjelasan atau konfirmasi hal tertentu ini juga sama tempat dan tanggal dibuatnya surat Yogyakarta lalu temenku Jojo ya ini harusnya tadi disampaikan temenku Jojo di mana begitu ya di tempat atau di mana lah berikutnya ada salam harusnya disini tapi ternyata tidak ada ya gak apa-apa ya jadi yang wajibadir kan jelas ini tempat isi yang ngirim ketika disini salam tidak ada ini boleh gak gak apa-apa ini contohnya yang dibuat oleh temenmu Indra ini kan nah ini gak ada salam ya kan ya kemudian para siswa disini Indra itu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal karena dipengirim menggunakan aku aku sengaja lusir ini untuk menanyakan suatu hal kepadamu kamu orang yang dikirimi kata ganti orang kedua sebagai penerima surat aku dan kamu disini ya lewat surat ini aku ingin meminta penjelasan atau sikap sikapmu itu kalau ada masalah nah ini intinya disini anak-anak sekalian disini sangat jelas tersurat bahwa ini minta penjelasan ini termasuk kategori surat pribadi meminta penjelasan dari sesuatu hal yang kurang jelas oke kita lanjut nah itu surat pribadi sudah jelas ya tentang surat pribadi mudah-mudahan jelas kita masih ada waktu kita lanjut ke surat dinas surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal atau resmi dan untuk kepentingan formal bedanya kalau tadi surat pribadi itu ditulis oleh individu ke individu kalau ini itu dalam situasi resmi dengan bahasa yang resmi dan formal untuk kepentingan yang resmi juga itu kemudian berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi ini kita garis bawah ini ya jadi terkait dengan kedinasan fungsi-fungsi kedinasan isi-isi kedinasan disampaikan di surat itu nah salah satunya kalau surat resmi itu ada namanya kepala surat atau kop surat ini contoh nih ada kop surat organisasi siswa intrasekolah atau OSIS sekolah menengah atas negeri 2 Jakarta Jalan Hos Cokro Minuto bla 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 ini namanya kop surat kalau kalian nanti membuat surat OSIS misalnya ini kan resmi OSIS silahkan diberi kop organisasi OSIS ECB mana begitu nah ini wajib wajib ada karena ini surat resmi misalkan di dinas pendidikan berarti dinas pendidikan kota mana dinas pendidikan kabupaten mana alamat jalan apa ada logonya ini contoh surat dinas di kopnya baik jadi ini kita berawal dari konsep surat dinas itu apa adalah surat yang ditulis dalam kondisi situasi formal dengan bahasa yang resmi untuk kepentingan kedinasan kita lanjut struktur surat dinas anak sekalian tadi surat pribadi sudah saya jelaskan ya kemudian sekarang surat dinas kalau kita bandingkan anak sekalian struktur surat dinas itu komponennya lebih banyak daripada surat pribadi ini lihat disana ada kepala surat atau kop tadi saya saya jelaskan tadi ya ini kop ini kop lalu dibawah kop nomor dan tanggal jumlah lampiran jadi ada tempat dan tanggal dibuatnya surat dibawah kop itu misalkan semarang koma 1 april 2020 itu sama dengan surat pribadi tadi itu juga harus ada di surat dinas lalu di samping kiri biasanya ada nomor surat nah nomor surat itu yang dimaksud adalah nomor surat keluar di instansi atau di lembaga atau di dinas terkentu di osis katakanlah di apa ya di sekolah itu itu nomor tersebut adalah nomor surat keluar ya yang dibuat oleh administrator atau pembahas surat jadi harus ada nomornya nanti ada contohnya nomor titik 2 ditulis kemudian bawahnya nanti ada lampiran ini ya lampirannya kalau surat resmi itu ada lampiran kalau memang itu ada lampirannya kalau tidak ada lampiran gak usah ditulis ya ditulis lampiran titik 2 0 memang gak ada lampirannya gak usah ditulis aja tapi kalau ada lampirannya misalkan nih ada edaran dari sekolah tentang jadwal ujian nah kemudian ada lampiran jadwalnya 1 lembar maka ditulis disitu lampiran titik 2 1 lembar atau bendel 1 bendel nah gitu ya untuk di lampiran di bawah jadi gini urutannya tadi pertama nomor sebelah kiri atas nanti ada contohnya kemudian di bawahnya ada lampiran bawah lagi ada hal atau perihal hal disini nih ya urutan kelima ini sebelah kanan kalian perihal ini sudah menunjukkan menyuatkan isi surat itu apa misalkan pemberitahuan ya sudah pemberitahuan ujian mungkin undangan rapat orang tua berarti hal undangan rapat pleno sudah dituliskan disitu hal pendampingan belajar di rumah hal jadwal trenot dan sebagainya hal ulangan harian misalkan pemberitahuan atau hal edaran tertentu nah disini perihal ini cukup penting untuk disampaikan ke pembaca dari aspek hal ini pembaca itu akan tahu oh surat ini mengenai edaran belajar di rumah untuk lengkapnya kalian nanti akan baca di bagian isi surat di bagian delapan secara gamblang secara detail begitu anak-anak oke berikutnya setelah hal itu bawanya alamat yang dituju tadi ini lembaga antar lembaga berarti misalkan kepada yang terhormat kepala SMP negeri tujuh Semarang di Semarang misalkan atau sekolah membuat surat kepada orang tua ya kepada yang terhormat orang tua siswa atau kepala yang terhormat bapak dan semiring ibu orang tua siswa kelas tujuh SMP negeri tujuh Semarang di Semarang itu masuk atau disebut sebagai alamat yang dituju kemudian paragraf pembuka surat ya itu juga harus ada lalu isi disampaikan secara detail sesuai kebutuhan paragraf penutup surat harus ada penutup surat dinas ya disini ada nama pejabat yang tanda tangan misalkan bahwa kepala sekolah berarti kepala sekolah tanda tangan nama kepala sekolah dengan gelarnya nip-nya busan jika ada kita lihat nanti sistematikanya baik para siswa kita lanjut ke berikutnya nah seperti ini kalau kita lihat ini sebagai salah satu model saja sih disini kop yang atas tadi kop surat ya ada logonya lalu di sebelah kanan atas itu ada alamat dan tanggal dibuatnya surat disini ya contoh tadi solo tanggal berapa 2 April gitu ya dan sebagainya lalu kita akan ke sebelah kiri sekalian di sebelah kiri tadi disini ada nomor nomor surat keluar kemudian ada lampiran kalau itu memang ada lampirannya surat itu yang menyertai surat itu lalu di bawahnya ada prihal atau hal lagi yang suka menggunakan sifat ya ada sifat misalkan segera sifat rahasia itu juga sering digunakan di surat-surat resmi ketinasan nah itu tambahannya di bawahnya baru ada salam pembuka yang lazim biasanya dengan hormat disini dengan hormat ya atau sekolah tertentu yang berbasis islam ada assalamualaikum atau sekolah yang lain juga salam bahagia monggo silahkan ya artinya disini harus ada salam pembuka dengan hormat biasanya kalau instansi itu setelah dengan hormat baru masuk ke pagar pembuka ya sehubungan dengan mewabahnya virus ya bla 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 maka kegiatan pembelajaran siswa kelas 7 8 dan 9 apa dilakukan di rumah teman orang tua mulai tanggal bla bla ini pendahuluan kemudian masuk ke inti surat yang lebih inti disini baru penutup maaf ini dengan hormatnya tadi masuk disini ya dengan hormat itu masuk disini nah di salam hormat ini setelah isi tertulis dengan jelas maka kita akan sampai di paragraf penutup namanya kalau surat dinas tidak seperti bahasa surat pribadi kalau pribadi tadi kan udah ya teman ya aku tunggu balasanmu aku tunggu kedatanganmu bukan seperti itu kalau surat resmi mungkin dengan kata-kata demikian demikian surat pemberitahuan atau perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih titik bisa demikian lalu salam penutup dan terakhir nama pejabat tanda tangan kalau memang dan nip nip lalu di sebelah kiri sini biasanya ada tambahan namanya tembusan kalau itu sifatnya memang surat itu ada tembusan ke pihak lain oke anak sekalian kita lanjut nah kita telah coba ya misalkan kita telah ahni dari contoh balai pendidikan dan pelatihan keuangan malang CL Raja Wali 03 Malang telepon titik 2 ini contoh yang keliru saya kasih merah ini jadi ini jalan akurannya harus ditulis lengkap tidak CL 0 juga ditulis no more ya gitu ya baik kemudian akan jadi seperti ini kenapa CL tidak singkat nanti bisa berbeda ya orang yang tidak paham karena singkat pemahaman orang terhadap isi surat berbeda-beda kalau ditulis detail seperti ini tentu akan lebih jelas ya kan nah kita lanjut penandalan surat yang kadang sering keliru nih 4 Juni 2010 ya 4 Juni 2010 kemudian disini yang ini nih yang yang keliru ya 4 strip 06 strip tanda apostrok 10 saja yang ditulis 2 digit angka di belakang ini tidak salah maka ditulis apa adanya 4 Juni 2015 jangan dikasih strip nah jangan dikasih gini nah apalagi 4 garis miring 4 ya strip apostrop 12 nah ini bingung nanti ya baik adik-adik ini yang seperti ini ditulis apa adanya kita lanjut di nomor surat nah ini contoh nomor surat ya ini nomor surat keluar kode ini nomor ini yang tahu administratornya yang menulis surat ya atau sekentaris OSIS misalkan hal titik 2 permohonan narasumber kata hal tidak digunakan titik tidak gunakan titik ya artinya begini hal permohonan tadi ada yang hal permohonan penceramah menjadi begini saja lanjut nah alamat tujuan yang terhormat titik 2 bapak dokter iwan CL angin satu malang ini kelirunya disini ya kalau di bahasa yang kita pahami itu kepada yang terhormat itu tidak usah menyebutkan kejenis ini kan namanya bapak itu pasti laki-laki nanti ada ibu gitu ya kalau pejabat pejabatan itu tidak mengenal jenis kelamin misalkan kepala SMP kepala dinas itu kan tidak mengenal jenis kelamin jadi langsung kepada kepala dinas begitu dokter d-nya kecil kalau memang itu dokter itu d-nya besar jadi kalau kita samakan ini sebagai dokter maka d-nya ini juga kecil ya dokter dokter iwan jalan angin nomor satu malang ditulis lengkap begini pak postnya juga mudah paham begitu ya selanjutnya di bagian isi misalkan ada kalimat begini kami akan segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal ya ini kalimat ini menurut saya karena tidak efektif terlalu boros ya akan segera segera itu ya akan akan itu segera ya segera bersifat menyegerakan nah kalau kita amati akan berganti begini kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal mengapa disini tidak ada komanya hilang ini konjungsi jika itu kan konjungsi maka ini double konjungsi atau double kata hubung maka disini kami segera memberitahu saudara kata akan hilang memberitahu saudara komanya hilang karena tadi koma itu sebagai konjungsi mewakili konjungsi disini kita gunakan kata jika kalau kita titik itu satu untuk kalimat agar lebih efektif kita lanjut nah ini ada penulis lagi seperti ini direktur jenderal misalkan di bawah ini ya kepala sekolah tanda tangan kita lima menit lagi oke siap silahkan dilahirkan oke disini misalnya ada gini ya dibawah kepala sekolah atau direktur jenderal ini yang mengirim surat misalkan jawabatannya ini dibawahnya tulis sasmita ternyata dikurung di cetak miring begini aja jadinya tidak usah dikurung-kurung tidak usah dikurung-kurung oke kemudian nah ini ini namanya kop surat ini contoh tempat dan tanggal dibuatnya surat ini contoh nomor surat keluar ya perihal jadi jelas di perihal ini ya baik ya kemudian dengan hormat ya dengan hormat itu sebagai salam pembuka ini kalimat pendahuluan kemudian ini masuk diisi ini kalimat penutup ini pejabat yang mengirimi tanda tangan nama terang dan stempon oke kita lanjut lagi oke ya ini contoh yang lain juga ini kopnya ini tanggal dibuatnya surat ini nomor surat lampiran perihal yang terhormat kepala kuartir cabang sekali lagi mengapa ini tidak dibuat bapak atau ibu karena jabatan tidak melakukan jenis kelamin itu bukan berarti kita tidak menghormati tapi memang seperti itu aturannya kemudian salam kalimat pendahuluan isi oke ibu vida saya kira cukup saya kira cukup ya selesai Alhamdulillah kita sampai di bagian akhir jadi sekalian surat resmi itu bagian-bagian tadi saya jelaskan cukup lengkap ini isi ya kemudian ini kalimat penutup dan terakhir itu nama pejabat yang membuat surat terhadap tangan stempel kalau memang ada lampiran ditulis di bawah sini maaf tembusan ditulis tembusan kalau memang itu surat itu ada tembusan itu bu terima kasih singkat dari saya saya kira memang sih tidak tidak cukup sebenarnya kita masih berhubungan untuk berdialog lebih jauh tapi karena banyak waktu saya kembalikan ke moderator bu vida silahkan terima kasih ini banyak sekali pak pertanyaan sampai saya catat ini yang di kolom chat ini sampai sembilan tapi saya ingin berinteraksi langsung dengan peserta ini pak jadi kita akan buka siapa yang mau langsung bertanya langsung nih di pemateri pagi ini ayo silahkan mungkin bisa dibantu mbak firna untuk menyalakan siapa yang mau yang mau langsung ini yang sudah raise hand ada niscita ya bu oke ya halo niscita assalamualaikum walaikumsalam silahkan namanya Niscita Wiva dari SMP Toyota Mainzani saya asal Tanggerang nah saya mau bertanya nih kan di misalkan yang terhormat dokter Iwan disitu kan ada alamat tujuannya ada jalan ada nomor nah di surat pribadi ini gak wajib menggunakan kode pos ya pak di surat pribadi ini surat pribadi atau surat resmi diulang lagi diulang lagi niscita pelan-pelan diulang lagi untuk angka tujuan di surat pribadi kan harus lengkap tapi tidak perlu menggunakan kode pos juga ya pak baik baik terima kasih pertanyaan luar biasa saya akan kembali disini dari Tangerang ya kalau itu memang ditulis di amplop misalkan begini kita awal ya disini ya misalkan kalau memang disini untuk amplop silakan dilengkapi dengan kode pos kalau sekarang lengkap juga dengan nomor hp itu ya silakan tromol pos juga kalau zaman dulu ada tromol pos itu juga dituliskan disini kenapa biar pengantar surat itu paham tetapi kalau kita sampai di bagian isi di bagian ini maka untuk temanku disini bermati cukup di mana di beliting atau di Tangerang ini ada surat sedang mengaji ya bisa di upload mungkin host minta tolong oke oke saya lanjut jadi ketika menulis di dalam tubuh surat atau di body text surat itu disini tidak tidak harus sampai kode pos begitu cukup temanku di dipermati di Semarang itu cukup itu ya tapi kalau di amplop surat silakan disertai dengan kode pos PO box dengan lengkap karena bagian luar itu oleh pengantar surat oke terima kasih Bu Firda Bu Fida saya kembalikan ke Bu Fida ya oke begitu Nishita jawabannya dari Pak Tukijeng ini ada banyak sekali pertanyaan cuma saya pilih ya Pak karena ada pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tukijeng biar kita banyak pertanyaan yang lain untuk yang pribadi itu ya ya baik iya selamat pagi kalau waktu gini kalau waktu kan belum tentu dia bacanya pagi ya kan selamat sore belum tentu dia bacanya juga sore jadi menurut saya sih kurang tepat kalau kita menggunakan soalnya selamat pagi selamat sore untuk disubah surat kecuali kita telepon langsung atau ketemu langsung itu oke ya terima kasih Pak pertanyaan berikutnya tadi Mas Yafitri sudah terjawab ya kiri-kiri surat pribadi lalu dari Haidar itu juga sudah terjawab juga pembuka bedanya pembuka dengan pendahuluan oke nah sekarang dari Clarissa ini Pak dari Clarissa menanyakan kalau yang tadi perbedaannya kalau ini persamaannya apakah persamaan surat pribadi dengan surat resmi baik persamaannya kita lihat dari unsur-unsurnya jadi kalau kita lihat sama satu ya persamanya adalah ada nama alamat dan tanggal dibuat surat lalu kita lihat disini sebentar oke persamanya adalah ada tempat dan tanggal dibuat surat itu di pribadi juga ada lalu ada alamat yang dituju sama kemudian kemudian ada salam pembuka ini juga ada sama ada kalimat paragraf pembuka isi penutup ada yang ngirim jadi perbedaannya disini di nomor surat keluar hal lampiran sifat hop kalau memang ada tembusan ini juga pribadi tidak ada jadi persamanya adalah di nama tempat tanggal dibuat alamat jadi tujuh salam warga pembuka isi penutup dan pengirim tidak ada kok kalau pribadi itu sih persamanya sama-sama bentuk komunikasi juga bahasa tulis juga dikirim dan diterima oleh perlima surat itu Bu Fida oke terima kasih pertanyaan berikutnya banyak sekali Pak dari Arya jika surat pribadi tidak berisi tanda tangan pengirim apakah masih disebut surat pribadi itu yang pertama yang kedua apa fungsi nomor surat dalam surat dinas tanya dari Arya baik terima kasih yang pertama apakah jika surat pribadi tidak ditangani itu masih surat pribadi iya ya jelas itu yang penting ada nama terangnya di sana kalau dia lupa tidak beri tanda tangan tidak apa-apa itu masih pribadi yang kedua apa fungsi surat keluar di sebuah instansi apa gunanya atau fungsinya jadi begini di bagian administrasi persuratan di sebuah instansi atau lembaga itu kan ada nih apa namanya buku surat masuk ada buku surat keluar nah mengapa ini perlu dicatat dan ditulis suatu waktu apabila nah ya fungsi surat juga surat itu dibutuhkan atau momen atau isi surat itu atau lupa atau hilang dan sebagainya maka itu bisa dirunut kembali di bukti nomor surat keluar jadi nanti jelas match gitu kalau itu tidak diberi tanggal berapa surat itu keluar nomor berapa surat itu keluar tentang apa nanti susah itu administratornya juga dalam arsipan surat juga susah jadi untuk cek nanti suatu saat ketika sesuatu hal atau isi itu apa kita lupa atau hilang dan sebagainya maka kita akan bisa mengecek kembali di kearsipan surat keluar dan surat masuk oke terima kasih Pak ya ada lagi dari Isma Mulya ya tentang surat pribadi apakah boleh menggunakan COP langsung disambung pertanyaan dari Soviati berhubungan dengan COP bagaimana jika surat kalau yang tadi surat pribadi apakah bisa menggunakan COP kalau yang Soviati punya ini apakah surat dinas itu harus menggunakan COP bagaimana kalau tidak menggunakan COP baik terima kasih surat pribadi apakah boleh menggunakan COP COP secara resmi tidak wajib digunakan di surat pribadi artinya begini COP itu pemahaman kepala surat yang bagian atas itu kalau surat resmi kan jelas ada logo dan sebagainya jadi pemahaman kepala surat itu kalau pribadi misalnya begini dikasih kalimat undangan di atas di garis bawah itu ya itu boleh setelah mereka memperjelas bahwa surat pribadi itu bersifat berisi tenang undangan misalkan ulang tahun COP di bagian kepala dikasih itu itu juga tidak apa-apa yang penting jangan dikasih logo alamat nomor telepon begitu seperti surat pribadi tidak apa-apa yang kedua surat dinas apakah wajib ada COP-nya iya wajib ada COP-nya karena itu sebagai institusi lembaga resmi karena disana di kepala surat COP itu menyajikan ada kontak ada nomor telepon ada alamat jadi ada logo ada nama institusi itu wajib untuk sebagai identitas lembaga yang membuat surat kalau tidak ada nanti ini dari mana ya gitu kan gak jelas ini alamannya dimana itu itu Bu Fida ya lanjut ini masih berbicara tentang COP dari Naura Peri Masri apa itu fungsi COP surat ya tadi saya sebutkan COP surat itu satu sebagai identitas lembaga yang menguatkan untuk meyakinkan lembaga lain diberi surat itu selain sebagai penguat identitas resmi sebagai lembaga karena disana ada nama lembaga ada logonya ada jalannya nama daerahnya termasuk kode post email telepon dan sebagainya jadi disana identitas lembaga itu bisa diketahui oleh lembaga lain dan COPnya itu jadi menurut saya itu penting dan wajib ada di sebuah surat jinas apalagi sekarang di COP itu dilengkapi dengan instagram lembaga facebook lembaga semua media sosialnya disana emailnya juga dicantumkan dalam rangka itu sebenarnya fungsinya bukan sekadar untuk hiasan terima kasih Pak Tukija kita waktunya 10 menit lagi jadi mungkin ada beberapa pertanyaan di chat yang belum bisa dijawab satu per satu ya Mbak Firna apakah memungkinkan kita interaktif satu pertanyaan satu penanya satu penanya secara interaktif bisa atau tidak ya Mbak Firna ya sebentar Bu saya coba cek lagi dari Shayla 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 Halo Shayla Halo silahkan saya Shayla dari SMP3 Jakarta ingin menanyakan tentang ciri-ciri surat dinas oke sudah ya halo baik Shayla dari Jakarta terima kasih Shayla silahkan Pak Tukijau kiri-kiri surat dinas terima kasih Bu Bidayah kalau kita perhatikan anak sekalian Shayla tadi ya surat dinas itu tadi menggunakan bahasa formal formal kemudian isinya bersifat keperluan kedinasan ini secara umum kemudian dilihat dari strukturnya bagian surat dinas ini begini Mbak Syedra ya di Jakarta ini ada kepala surat atau kop tanggal surat nomor surat ini bagian-bagian pokok dan penting di sebuah surat dinas yang tidak terlalu wajib hadir adalah tembusan ini ya bersifat jika ada apa itu tembusan jadi surat itu memungkinkan diberikan kepada pihak-pihak lain yang bersinggungan untuk diberi informasi diberitahu begitu ya itu tembusan ini Mbak Syedra jadi sangat jelas tadi surat dinas adalah yang dikirimkan oleh lembaga ke lembaga lain dengan bahasa formal bahasa baku bahasa resmi isinya bersifat kedinasan bukan untuk bersifat perseorangan begitu dan komposingnya ini tadi saya sampaikan juga dari kepala surat sampai nama pejabat tanda tangan dan stempo itu Bufida dan Sheila di Jakarta terima kasih terima kasih Pak Tugik terima kasih anak-anakku semuanya adik-adik hebat nanti di kolom cep akan dikirim untuk kuisioner jadi adik-adik silahkan pengisi kuisionernya ya mudah-mudahan nanti yang belum bisa terjawab bisa terjawab nah silahkan patuh hijau untuk apa yang penuh terakhir ini terakhir sekali di armut selanjutnya sebentar Pak ya mohon mic-nya di di armut ya halo ya terima kasih Bu Bufida dan tim dari Bu Zidatin yang sudah mengagakkan belajar hari ini adik-adik luar siswa kelas 7 SMP khususnya di mana saja berada demikian tadi materi yang saya sampai untuk pertemuan ini terkait dengan korespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dalam kita membuat sebuah surat adalah tadi pertama untuk berkomunikasi dengan memperhatikan aspek estetika etika dan kesantunan berbahasa yang ketiga kita menekankan apa namanya penggunaan bahasa antar instansi atau dinas dalam rangka menyampaikan isi-isi kedinasan lagi tradisi berkorespondensi atau serat-serat ini harus dilakukan oleh para siswa terutama terutama di dalam penggunaan ejaan membuat struktur kalimat yang bagus untuk surat dinas atau struktur kalimat yang santun yang baik karena kalimat yang baik kesantunan itu akan berdampak secara dampak emosional terhadap pembaca itu sekali lagi terima kasih untuk para siswa yang sudah menyimak materi ini mari kita mulai berbudaya berkirim surat lagi ya agar budaya tulis-menulis itu hidup terutama di bidang literasi baca tulisnya dan jaga kesehatan kita adik-adik dan para siswa di rumah tetap belajar dari rumah jangan keluar kalau tidak terpaksa karena kesehatan nomor satu bangsa kita segera bangkit masyarakat kita segera sehat dan kita semuanya bisa belajar normal kembali terima kasih Bu Fida dan tim Pusdatin mohon maaf kalau kurangnya dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sangat hebat pertanyaan yang begitu banyak tetapi belum semuanya bisa tercover karena mengingat waktu kita sudah sangat terbatas dan setelah ini akan ada materi pembelajaran menarik lainnya seperti Pak Tugijo bilang tadi jaga kesehatan tetap berada di rumah stay at home intinya ya sekian dulu dari saya mohon maaf kalau ada salah-salah saya sebagai moderator dan adik-adik nanti jangan lupa diisi questionernya sebentar lagi ibu akan kirim di chat ya oke sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Tugijo Halo Bu Fida luar biasa ya materi pagi ini banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab karena memang keterbatasan waktu tapi semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah sempat terjawab Pak Tugijo bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab begitu ya Pak Tugijo Bu Fida terima kasih terima kasih adik-adik untuk materi selanjutnya narasum jenis sudah datang selamat pagi Pak Pak Ferry iya selamat pagi salam jumpa iya Pak Pak Hamza halo selamat pagi Assalamualaikum pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini mata pelajaran IPS halo Pak Ferry Pak Hamza halo 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 Pak Tugijo halo Pak Tugijo juga patut saja Pak Ferry sudah saya jadikan presenter siap bisa dicoba untuk share kontennya gimana sudah bisa kelihatan sudah bisa Pak iya silahkan nanti di slide show saja ya Pak biar tampilannya terlihat lebih jelas terima kasih selamat pagi